Banyak para istri yang tidak menyadari jika suaminya itu menunjukkan itu sudah tidak nyaman pada bunda dan ingin segera bercerai dengan bunda. Nah, apa saja kehal itu? Tonton video ini selengkapnya ya! Banyak istri yang tidak sadar kalau ternyata suaminya itu sudah tidak nyaman dengan istrinya dan ingin segera bercerai. Padahal suaminya itu sebetulnya sudah menunjukkan sinyal-sinyal kalau dia itu tidak nyaman dan ingin cerai. Tapi entah kenapa, terkadang istri itu tidak sadar ya akan hal tersebut. Memang sinyalnya itu bagaimana sih buratu? Nah, pada video saya kali ini saya akan membahasnya ya. Yang pertama, dia sering membandingkan bunda dengan wanita lain. Misalnya nih, lihat tuh si bu A, dia baik, sopan dan cantik. Tidak seperti kamu, yang jelek dan suka nuntut-nuntut. Ada nggak nih yang pernah dibandingkan seperti itu oleh suaminya? Atau mungkin dengan cara membandingkan yang lain? Ingat ya bunda cantik, kalau suami sudah suka membandingkan bunda seperti itu. Artinya, dia sudah nggak bersyukur punya istri bunda. Dan dia mungkin sudah kehilangan rasa sama bunda. Yang kedua, pendapat bunda dan suami selalu berbeda. Dalam rumah tangga, beda pendapat itu ya hal yang wajar ya. Tapi kalau selalu berbeda pendapat itu ya tidak wajar menurut saya. Itu artinya, prinsip atau pandangan bunda dan suami sudah berbeda. Dan ini sulit untuk disamakan. Kecuali bunda mau menurunkan ego dan menuruti pandangan suami. Yang ketiga, suami sering membesar-besarkan masalah kecil. Namanya orang yang sudah tidak nyaman atau sudah bosa, pasti dia akan cari-cari masalah. Bahkan nih ya, masalah kecil bisa menjadi besar loh. Agar bunda merasa semakin tidak nyaman, tertekan dan selalu merasa bersalah. Yang keempat, suami tidak mau mentoleransi kesalahan bunda. Ini berhubungan dengan sinyal yang ketiga ya bun. Kalau yang ketiga, dia sering membesarkan masalah. Lalu yang keempat ini, suami seakan tidak mau memberikan toleransi kepada bunda. Meskipun bunda sudah minta maaf kepadanya. Dan yang kelima, suami tidak mau berkompromi tentang berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Sekarang nih, coba lihat pada suami bunda. Ada nggak sih sinyal seperti itu pada suami? Jika iya, maka cepat catat, save, dan hubungi nomor saya ini. Ceritakan detail masalah bunda pada saya. Saya akan bantu carikan solusi lahir batin yang tepat untuk mengatasi masalah bunda saat ini. Baik, itu dulu ya untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam hangat, harmonis, dan bahagia dari saya, Ratu Aura. Terima kasih sudah menonton.